Halam, toge-tongga bang! Puluhan warga desa Koto Aman beberapa hari lalu terlibat kericuhan dengan puluhan anggota BRIMOB Poldariau yang diminta pihak perusahaan PT Sekar Bumi Alam Nestari untuk berjaga-jaga di areal perkebunan sawit milik mereka. Dan kericuhan pecah saat personil anggota BRIMOB Poldariau hendak membawa tiga orang warga yang diduga provokator. Dari video amatir, tampak truk BRIMOB yang didalamnya berisikan tiga warga melaju kencang dari areal milik perusahaan meski di depannya puluhan warga menghadang. Truk yang tidak menghiraukan warga yang menghadang tetap berusaha menerobos dan akibatnya tampak seorang warga terjatuh karena terbentur bagian depan kendaraan. Kaum ibu yang ikut dalam aksi ini berteriak histeris saat menyaksikan truk BRIMOB Poldariau nyaris menabak warga. Bahkan, sebagian personil BRIMOB Poldariau sempat mengancam akan menembak warga. Di wilayah Petit Bal. Ini udah merangkapan nih teman-teman yang datang. Pengamanan apa nih Pak? Pengamanan pengeluaran buah. Jadi rekan-rekan ini minta untuk mengamankan untuk bisa mengeluarkan buah perusahaan. Jadi dengan adanya terjadi kondisi seperti ini. Seperti apa nih yang menjawab dari perusahaan? Dari informasi yang diperoleh, aksi unjuk rasa yang digelar hampir tiga bulan dilakukan masyarakat. Dan ini terkait sengketa lahan seluas 1.500 hektare yang terjadi semenjak tahun 1994 lalu. Antara masyarakat dengan perusahaan sawit yang hingga saat ini tidak ada solusinya dari pemerintah Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.